Beginilah kondisi di tiga kampung di desa Salopalai, kecamatan Muarabadak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejak disahkan menjadi desa Salopalai pada tahun 1976, tiga kampung di dalamnya belum menikmati aliran listrik dari PLN hingga saat ini. Ketiga kampung itu adalah kampung Saloelai, Salobandang, dan Lempake 5. Jumlah warganya pun kurang lebih seribu jiwa. Padahal tak jauh dari desa mereka, sekitar 15 km, telah dibangun pembangkit listrik tenaga gas milik Pertamina. PLTG ini bahkan menyuplai listrik hingga ke kecamatan Sanga-Sanga yang jaraknya kurang lebih 60 km. Tak heran warga di tiga kampung ini merasa belum menikmati kemerdekaan yang dirayakan setiap tahun selama 77 tahun. Saat ini warga hanya memakai genset yang disumbangkan oleh perusahaan. Sementara untuk ketersediaan solar, warga harus sokongan. Setiap rumah membayar sekitar Rp125.000 per bulan. Sementara penghasilan mereka adalah petani. Itu pun hanya bisa menyala dari jam 6 sore hingga jam 11 malam. Tapi jika genset rusak, warga harus rela tanpa penerangan di malam hari dan seluruh aktivitas lumpuh total. Salah satu aktivitas yang terhenti adalah belajar siswa dan pengajian malam. Banyak sekali Pak, terutama anak-anak sekolah itu kalau mau belajar kan belum berita. Oh gitu. Kalau tidak ada listrik begitu, bagaimana sudah belajarnya Pak? Kayaknya tidak. Anu tidak belajar kayak anak-anak mau ngajikan, kalau malam baru ngajikan di sini sebelah. Kalau lampunya mati, tidak jadi ngaji, itu tidak lagi. Kalau gensetnya rusak gimana? Ya tidak ada Pak, kadang-kadang seminggu itu kalau mana, kalau sumpah makan uangnya tidak cukup beli alatnya, ya tunggu cukup secukupnya. Oh begitu. Iya. Perusahaan tidak bantu kalau perbaikin alat? Ya bisa sih, kalau kita minta bantu bisa saja. Cuma kan perjalanan kesempatan rendah ke sini lumayan jauh juga. Kalau bisa Pak meminta itu ya Pak Presiden Jokowi bisa perhatikan kami di sini. Warga setempat pun berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi Dodo dapat segera memberikan bantuan listrik kepada masyarakat yang bermukim di tiga kampung desa Salopalai. Kami, perusahaan kami belum merdeka Pak. Oh begitu? Makan listrik, jalan sudah jelek, becek-becekan kalau hujan, anak sekolah itu jauh kesian, anak SMP itu harus jauh pergi tumur badak sana sekolah. Jalan di sini nggak bisa lewat, kadang sekolahnya putus-putus karena jalan. Harapannya ke Pak Presiden, tolonglah Pak kalau misalnya memang bisa bantu kami untuk bagian jalan, listrik. Karena itu yang paling apa ya, untuk kita di sini sangat penting kalau bisa secepatnya. Mohon dibantu Pak Presiden. Tak hanya listrik, warga juga berharap untuk perbaikan jalan. Karena jalan mereka hanya tanah, maka saat hujan turun akan menjadi kubangan lumpur. Akibatnya warga harus memutar lewat jalan lain yang jaraknya sekitar 60 km untuk bisa ke Samarinda membeli kebutuhan sehari-hari. Jasmin Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Jafar, Kompas TV Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur